. Melempom sepanjang BRI Liga 1, Bali United rindukan Paulo Sergio. Gen Pico Bali, taji dari Bali United sepanjang musim BRI Liga 1 Indonesia 2021-2022 terkesan kurang oke. Apakah ini artinya mereka buruk semenjak kehilangan Paulo Sergio? Bukan tanpa sebab, banyak kalangan menyebut jika tim besutan Stefano Cugura Techo tampil menyedihkan semenjak akhir seri Liga pertama dan memasuki awal seri. Kedua musim ini, bagaimana tidak? Pada dua laga terakhir seri satu mereka haru rela main imbang kontra Borneo dan PS Tera Persikabo. Pada awal seri dua lebih parah, Iljas Pasojovic BKK keoklawan PSM serta Bayangkara FC. Sangat disayangkan mengingat kekalahan ini menimpa tim kampiun Liga 1 musim 2019 yang sudah tentu tak diragukan lagi kekuatannya. Usut punya usut, buruknya performa Bali United, selama lakoni BRI Liga 1 Indonesia tak lepas dari fakta hilangnya Paulo Sergio. Pasalnya, Seng Belandang nyatanya merupakan kunci penting dalam skuad utama Serdadu Tridato terutama dalam hal menciptakan kreativitas hingga cari celah di lini tengah. Mengutip laman transfer mark, hal ini pun terbilang tak salah ketika playmaker asal Portugal itu mencatatkan statistik apik 2 gol dan 14 asists. Ketika bantu Laskar Tridato menangi Liga 2 musim lalu, sempat mendapatkan penggantinya yakni Eberbesa, tim sempat tonjolkan kemampuan saat menang 2-0 atas PSS Sleman. Namun, performa skuad Techo turun lagi ke tingkat mediocre saat imbang 0-0 lawan SIS. Terlepas dari fakta buruknya kualitas Bali United sepanjang BRI Liga 1 Indonesia, Paulo Sergio masih berstatus tanpa klub hingga saat ini.